Hai guys, salamu glum. Welcome to Mr. D. English in 3 Minutes. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris only 3 Minutes. Oke, what are we going to study today? We are going to study about present continuous tense. Di video sebelumnya kita sudah belajar present continuous tense secara detail. Sekarang kita hanya belajar 3 Minutes. Kapan kita menggunakan present continuous tense? Yang pertama, present continuous tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang sedang terjadi saat kita berbicara. Contohnya, I am eating rice now. Saya sedang makan nasi sekarang. Yang kedua, present continuous tense digunakan untuk menyatakan aktivitas yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Contohnya, C is coming tomorrow. Dia akan datang besok. Oke, jadi kalau kita menggunakan kelas sedang atau akan, kita menggunakan present continuous tense. Oke, untuk rumus dari present continuous tense yang positif, Kita sedang belajar sekarang. We are studying now. We are not studying now. Are we studying now? Kalau kita menggunakan nominal selain kata kerja, kita setelah menggunakan subject. Is and are plus component. Contohnya, you are hungry. Negative, you are hungry. Inderogative, are you hungry? Ayahku mengantur. My father is sleepy. Negative, my father is sleeping. Interogative, is my father's sleep. Oke, kalau kita menggunakan question word, atau kalimat tanya, Kalau kita menanyakan subject, setelah question word, kita menggunakan is. Setelah itu, from in plus object. Kalau selain subject, kita menggunakan is and are terkaitan subjectnya. Contohnya, they are buying a car in Paris. Kalau kita menanyakan they, berarti, who is buying a car in Paris? Siapa yang sedang membeli mobil di Paris? Kalau kita menanyakan bayi, what are they doing in Paris? Apa yang sedang mereka lakukan di Paris? Kalau kita menanyakan a car, what are they buying in Paris? Apa yang sedang mereka beli di Paris? Kalau kita menanyakan Paris, where are they buying a car, di mana mereka sedang membeli mobil? Oke, contoh yang lain, apa yang sedang ibu kamu lakukan di dapun? What is your mother doing in the kitchen? Oke, kita sudah belajar. Masuk ke listan, only 3 minutes. Jangan lupa, membeli ke Facebook saya, Donny Haji. Instagram saya, Mr. Diyaditya. Dan Youtube saya, Mr. Diyaditya. Don't forget to like and subscribe. English in 3 minutes. Salam abu. Thank you very much. Bye.